Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul dalam perjuangan. Seseorang dapat menjadi anak Allah dimulai dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jika tidak pernah ada pengorbanan Yesus di kayu salib, maka tidak pernah ada orang yang menjadi anak-anak Allah. Tetapi apakah seseorang benar-benar menjadi anak Allah yang sah atau tidak, itu tergantung dari respon masing-masing individu. Memang Allah yang akan mensahkan atau melegalkan seseorang adalah anak Allah atau tidak. Tetapi hal ini juga tergantung dari usaha masing-masing untuk menerima pengarapan Allah. Kalau Anda merespon pengarapan Allah, Anda bisa berubah, berperilaku sebagai anak Allah, maka Anda akan sah menjadi anak Allah. Dan model anak Allah yang Bapak gendaki itu adalah kehidupan Yesus. Pengisah kemukakan ini terkesan mengandung keangkuan atau kesombongan manusia seakan-akan keselamatan atau menjadi anak Allah adalah hasil usahanya sendiri. Bukan demikian maksudnya. Sejatinya respon kita terhadap anugerah keselamatan yang Allah sediakan, yang akan menentukan kita menjadi anak Allah yang sah atau tidak. Saya ulangi. Respon terhadap kasih karunia anugerah yang Allah sediakan. Harus selalu diingat. Harus selalu diingat bahwa keselamatan dapat diperoleh hanya oleh iman. Sedangkan iman itu adalah tindakan. Seperti tindakan Abraham dalam menuruti apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Iman bukan segera aktivitas pikiran. Tetapi, suratku sekalian, Tindakan yang harus kita miliki untuk menerima keselamatan. Yaitu melakukan apapun yang Allah kendaki dalam hidup ini. Dan yang dikendaki oleh Allah dalam hidup ini adalah kita menjadi sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus tidak bisa terwujud di dalam hidup kita secara otomatis. Ini adalah hasil respon kita terhadap keselamatan yang Allah sediakan. Antara lain pertama, Fasilitas keselamatan itu loh yang membuat kita bisa mengalami perubahan menjadi sempurna seperti Bapak. Atau serupa dengan Yesus. Yang pertama jelas penebusan. Hanya oleh penebusan darah Yesus, Ini kita menjadi milik Allah. Kedua, Belajar kebenaran firman Tuhan yang dipimpin roh kudus. Jadi, Yang pertama penebusan yang membuat kita bisa menerima roh kudus, Roh krus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Belajar kebenaran firman Tuhan dan digarap oleh Allah Melalui segala kejadian yang kita alami setiap hari. Tuhan luar biasa berkenan menggarap kita melalui segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita setiap hari. Pada kenyataannya, Banyak orang Kristen yang tidak merespon keselamatan yang Allah berikan. Mereka sibuk dengan kehidupan sehari-hari seperti manusia wajar lainnya. Padahal kalau kita menjadi umat pilihan, Fokus kita hanyalah bagaimana kita dapat menjadi serupa seperti Yesus, Yang adalah model kehidupan anak Allah yang sah di mata Bapak. Sudara, Pada akhirnya, Sudara, Pada akhirnya, Sudara, Seseorang tidak menjadi serupa dengan Yesus, Akan ditolak. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi, Kalau seseorang tidak menjadi serupa dengan Yesus, Artinya tidak melakukan kehendak Bapak, Maka ia akan ditolak oleh Yesus dengan pernyataan keras, Nyalah dari hadapanku, Hai kamu yang tidak melakukan kehendak Bapak. Jadi, Melakukan kehendak Bapak itu, Satu-satunya ciri, Dari kehidupan seorang yang menjadi serupa seperti Yesus. Melakukan kehendak Bapak berarti segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memenuhinya. Jadi, Bukan orang yang menyebut atau manggil Yesus sebagai Tuhan yang masuk surga, Tapi orang yang melakukan kehendak Bapak. Hal ini jelas sekali. Jelas sekali mengisyaratkan bahwa seseorang diterima di rumah Bapak, Sudara ku, Itu tergantung juga dari prestasinya. Bahwa seseorang diterima di rumah Bapak, Sudara ku, Tergantung dari prestasi hidupnya. Apakah dia melakukan kehendak Bapak, Atau mencapai kesucian standar Allah atau tidak. Dengan demikian menjadi anak Allah yang sah, Adalah hasil respon kita, Terhadap kasih karunia yang Allah sediakan. Nah, disini terjadi, Apa namanya, Semacam, Perjuangan, Harus ada perjuangan. Dan disini ada kerjasama, Kolaborasi antara roh kudus dengan kita. Kita tidak bisa mengerjakan sendiri, Dan karena tidak mampu dan roh kudus, Dalam patanannya tidak akan menggarap orang-orang yang tidak memberi diri digarap. Roma pasal 8 pun jelas menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam segala hal, Itu hanya untuk orang yang mengasih dia. Disini kendak bebas tetap bermain. Sudara ku, Sebenarnya setelah tidak langsung ketika Yesus mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapak, Yesus memanggil kita untuk memiliki perjuangan mengesahkan diri sebagai anak Allah. Begitu, sudara ku. Hal ini juga dialami atau dilakukan oleh Yesus sendiri. Walaupun dia adalah anak, sudara ku, Ia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dia berdoa dengan rata pangis dan keluhan kepada Bapak yang bisa menyelamatkannya dari maut, Atau yang bisa membangkitkan dirinya dari kubur. Alkitab mengatakan karena kesalahannya dia didengar, Bukan karena dia anak Allah. Yesus sendiri harus membuktikan bahwa dirinya anak Allah, Melalui pergumulan dalam perjuangan yang berat. Jadi bukan sesuatu yang mudah, Yang otomatis dapat diraih oleh Yesus. Harus selalu diingat, sudara, Bahwa Yesus menjadi manusia 100%. 100%, sudara. Atau, Dalam Ibrani Pasal 2.17 dikatakan, Dalam segala hal yang disamakan dengan manusia, Ia benar-benar menjadi manusia seperti kita, Dan melakukan perjuangan untuk menunjukkan bahwa dirinya bersedia taat kepada Bapak di surga, Dan mau menyelesaikan pekerjaan yang Bapak percayakan kepadanya. Sudara, Hal ini akan menginspirasi kita untuk memiliki perjuangan yang sama seperti perjuangan Yesus, Perjuangan yang Yesus lakukan. Jadi kalau Yesus berkata, Ikutlah aku, Itu berarti kita memiliki, Itu berarti kita harus memiliki perjuangan seperti perjuangan yang Yesus lakukan. Kalau Yesus berkata, Jadikan semua bangsa muridku, Itu berarti bahwa orang percaya harus hidup seperti Yesus pernah menjalani hidupnya. Itulah sebabnya dalam kitab wahyu berulang-ulang, Tuhan Yesus berkata. Berulang-ulang, Yesus berkata. Agar orang percaya juga mengalami kemenangan seperti dia telah menang. Barang siapa menang, Barang siapa menang, Menanglah kamu, Yesus memiliki kemenangan, Tapi orang percaya juga harus memiliki kemenangannya sendiri. Jadi pernyataan yang dikatakan oleh Yesus, Atau pernyataan Yesus tersebut, Menunjukkan bahwa Yesus memang dalam perjuangan untuk mencapai kemenangan, Kemenangan yang Yesus raih, Bukan kemenangan yang gratis saudaraku, Tetapi hasil atau oleh hasil perjuangannya. Dengan demikian secara implisit, Doa Bapak kami adalah panggilan untuk hidup di dalam perjuangan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sula kerasi ya.